Lu gak ada yang dikerjain, Sur? Gak ada udah semua, capek gue. Mendingan di kantor, obrol sama lu. Maanak-anak. Saka 20 tahun lagi begini. Ngapa lu? Ngapa lu? Penyamaran gue kebongkar. Lagian lu nyamar yang ada-ada aja dong. Lu nyamar jadi isi pensil 2B. Bukan. Bukan. Karena gue abu. Bukan. Gue nyamar jadi manusia silper. Manusia silper dimana-mana di chat semua. Sekarang nyari chat silper susah. Yang lagi naik daun itu lagi hijau klepon. Susah. Susah. Itu lu nyamar jadi ruang tamu emak gue. Ini aja tadi gue minta nih ada orang nempul Innova. Bang ada chat silper. Kenapa si Innova? Iya. Gue pas nyamar jadi manusia silper. Gue kan mau itu. Mau ngecek perjudian di daerah pasar situ. Terus. Gue nyamar jadi manusia silper. Gue niatnya gabung sama orang-orang situ. Ke garuk sama Satpol PP. Ya? Gue bilang. Bang. Saya manusia baik-baik. Saya orang baik-baik. Saya gak gatel. Jangan digaruk. Masih ada dianggut. Bukan. Bukan digaruk. Bukan digaruk. Mana Satpol PP itu? Ayo kamu. Nampain kamu. Maksudnya lu dibawa. Kan gue gak mungkin. Gue bilang gue polisi. Ntar penyamaran gue kebongkar. Akhirnya gue dibawa Satpol PP. Target gue lepas dah. Ya. Emang lu gak bisa nyamar. Lu gak ngerti caranya nyamar yang baik dan benar. Dih mulut lu asal nyeblak aja. Lu penyidik apa sih kerjaan lu paling ngetik-ngetik doang. Gue taruhannya nyawa bro. Di jalanan bro. Lu jangan asal sembarangan ngomong ya. Gue penyidik gak cuma ngetik lu. Tapi. Ngetuk juga kadang-kadang. Nah ruangan komandan apa gue gak ketuk gitu kalau mau masuk? Iya lu jangan ngeremen pekerjaan gue lu. Kagak maksudnya Wendy. Mungkin ada metode lain nyamarnya. Ah lu pake dibela-belain. Suruh emang deh salah aja nyamarnya. Kalau mau jadi manusia silper. Semuanya disilperin. Sampai rambut-rambut lu silperin. Gue juga terbaksa meli dandanan ini. Tadinya gue mau jadi manusia emas. Tapi gak jadi. Kenapa? Lah emas sekarang 1,2 segram. Iya dia takut kalau. Kalau mangkal depan antam ntar dimasukin ke dalam. Ntar apa-apa anggaran lagi gue disalahin. Kagak maksudnya Wendy. Iya kurang sedikit doang. Tapi udah bagus. Udah bagus ini. Kalau kata gue nih. Kalau mau bagus lu pake chat semprot. Nah minta temen lu satu ngechat lu. Satu orang nyemprot lu. Bukan marah-marahin. Chat semprot tujuh chatnya disemprot. Udah gitu. Lu ngerti apa sih tentang penyawaran? Lek gue taruhannya nyawa. Kalau misalnya gue mati di jalan juga itu. Salah satu bagian dari kontribusi gue ke kantor ini. Lu tugas lu cuma ngetik. Resiko lu cuma kapalan. Lah gue nyawa gue bisa hilang. Taruhannya juga tetap nyawa. Kalau gue kapalan ketemu anak bonser. Gimana itu? Kapal. Kapal. Beda. Beda. Lu kasih tau dong temen lu no. Jangan asal nyeblak aja. Apa itu? Nengahin. Kayak gitu caranya. Nengahin. Udah gitu. Wen lu juga ngomongin jangan kayak gitu. Ya timbang begitu doang. Lu coba lu jadiin tal sehari. Tapi ntar lu. Njari apa lu? Nyari. Nyali lu ada gak? Wah. Eh. Jangan kayak gitu. Njari apa lu? Nyari keberasalan dia ada kakak. Lu kalau nyamur gak pernah berhasil kan? Cari apa lu? Nyari p**k doang. Pukul dong. Jangan jangan jangan. Jangan pada ribut. Jangan pada ribut. Jangan pada ribut. Dari kemarin. Dari pesat kemarin. Bercarang pada ribut. Apa sih yang di ributin? Ini nih ngeremen pekerjaan gue yuk. Jangan suka nyari ribut ya di kantor ya. Ntar bu. Saya mau nanya. Jam lima film apa ntar? Yang layar tancep. Layar tancep. Yang mandul kan begitu. Gimana? Dia momen. Nggak tau dia. Brahma kumbara. Brahma kumbara gitu. Ya gue emang gak pernah nonton. Gue emang juara lepet di pinggir. Gak paham.